Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala an'i wa sahbihi wa mawala amma ba'at Rabbi syurah ni sadari wa yasir li amri wa hlul oqadatan min al-lisani yaku qawli Rabbi zirin na ilman wa rizukna fahman insyaallah ya para asadid dan juga teman-teman sekalian wa s.w.t insyaallah kita akan mempelajari tentang babu siam ya kita buah kami siam tentang puasa ya insyaallah karena insyaallah kurang lebih ada dua bulan lagi kita akan berpuasa enggak nyampe malah ya ya kita puasa oleh karena itu langsung saja kita akan apa namanya memulai tentang puasa kita buah kami siam kitab tentang hukum-hukum berpuasa wa huwa wassalam masdaroni makna huma lukotan al-imsak jadi siam siam itu kata dasarnya adalah dari mana film adanya saumah ya sumu siaman bisa sauman bisa siaman nah ini jadi secara bahasa apa sih artinya puasa saum itu apa artinya yaitu al-imsak menahan ya secara bahasa menahan nah kalau wassaraan secara syara secara syari puasa adalah imsakun an muftirin bini yatin maksul sotin jami anaharin kobilin liso min muslimin akilin tohirin min haidin wanifasin nah jadi kalau secara syari puasa itu apa yaitu menahan dari perkara yang membatalkan dengan niat yang khusus nanti akan dibahas niatnya apa pada semua siang maknanya pada siang hari dari dari tulu il fajri ilah gurubi syamsi nah itu ya namanya siang tuh kalau definisi siang bahasa arab maksudnya hijriah ya hijriah itu kapan mulai siang itu ya min tulu il fajri ilah gurubi syamsi nah beda sama kita kalau kita kan siang katakanlah dari jam berapa dari jam 10 atau abis zuhur baru dikatakan siang kan sampai maghrib itu dikatakan siang nah tapi kalau hijriah beda hijriah itu siangnya kapan yaudah jadi ketika fajar sodik ya fajar yang kedua subuh sampai hurubi syamsi sampai tenggelamnya matahari itu disebut siang jadi hijriah itu cuman dua laylan wanaharon hijriah itu cuman dua waktunya laylan malam hari wanaharon dan siang hari laylan itu kapan ya dari min hurubi syamsi ilah tulu il fajri kebalikannya nah jadi kalau malam itu dari maghrib ya sampai subuh itu malam kalau siangnya kapan ya dari subuh sampai malam dibalik aja gitu nah kalau kita samsi ya itu ada berapa macam berarti ada tiga ya ada pagi dari subuh katakanlah sampai zuhur pagi kemudian siang ya makan siang lepas zuhur sampai iya bahkan ada waktu sore lagi ya berarti empat ya ya berarti dari zuhur katakanlah sampai jam tiga jam tiga itu sore sampai jam setengah enam atau jam enam baru dari jam enam sampai subuh malam ya jadi ada empat kalau kita nah ini kebanyakan ya makanya yang dianggap buka puasa itu ya buka puasanya hijriah gitu makanya makanya takbiran takbiran itu dimulai ya dari maghrib gitu bukan dari habis isa ya kan kenapa karena ya malamnya itu udah takbiran jadi mulai maghrib itu udah satu sawal dihitungnya tuh jadi dari maghrib dihitung satu sawal bukan dari jam 12 malam ya kan kalau kita kan pergantian harinya jam 0000 00 gitu ya bahasanya ya 0000 itu ya jam 12 malam lewat itu baru pergantian hari pergantian hari itu hitungan samsiah tapi kalau hitungan hijriah itu ya dari malam dari maghrib itu udah ganti ganti hari makanya kapan mulai satu sawal ya dari maghrib bukan takbirannya jam 12 malam gak ada kan takbirannya jam 12 malam ya ada maksudnya dimulainya pasti dari maghrib bukan dari jam 12 malam kalau takbiran oke ya itu sepintas tentang hari hari hijriah antara hari hijriah dan hari samsiah oke balik lagi ke temanya nah sekarang kita akan masuk syarat-syaratnya puasa jadi yang pertama wasyaro itu wujud bisyam salah satu asya ya syarat-syarat wajib puasa ini ada tiga macam ada tiga perkara ya dalam sebagian naskah tulisan yang lain ini ada empat syaratnya apa yang pertama al-islamu beragama islam kemudian walbuluhu sudah balil ya nanti keterangannya wa'aklu berakal walqudratu alas saum dan mampu untuk berpuasa penjelasannya sekarang tadi balik lagi jadi puasa secara bahasa itu artinya menahan maksudnya secara luhotan menahan jadi bisa dikatakan puasa secara luhot ya kalau kita nahan namanya belum makan belum makan dari subuh sampai jam 8 belum makan maknanya belum makan belum minum ya kalau dikatakan kamu bahasa ya puasa tapi luhotan secara bahasa nahan bukan dimaksud secara sari kalau secara sari ya menahan dari dari tuluh ilfajri atau dari azan subuh sampai azan maghrib itu kalau secara sari tapi kalau kita bercandaan ya bisa aja puasa gak puasa iyalah puasa luhotan secara bahasa nahan dari subuh sampai jam 8 mamanya belum makan bisa dikatakan puasa oke tapi secara bahasa kalau secara sari itu gak dikatakan puasa balik lagi ke sini jadi syarat wajibnya puasa itu ada tiga dalam naskah yang lain ada empat yang pertama adalah al-islamu beragama islam berarti kebalikannya selain islam atau non-islam non-muslim berarti tidak wajib puasa ya kalau toh mereka mau puasa ya terserah tapi mereka gak dapet pahala gitu gak dapet pahala ya jelas kenapa karena syarat dapet pahala ya harus beragama islam makanya kalau kita dengar podcastnya Habib Ja'far itu dikatakan ya gimana hukumnya kalau orang non-muslim sedekah segala macem ya dapet pahalanya di dunia aja gitu di dunia aja ya dibalasnya di dunia aja nanti di akhirat gak dapet apa-apa gitu dibalasnya di dunia aja di akhirat gak dapet apa-apa makanya kata beliau jangan heran kenapa kok orang-orang non-islam di dunia ini kok rata-rata orang punya gitu ya karena memang surganya mereka itu di dunia gitu loh surganya mereka di dunia nanti di akhirat ya tinggal siksaan aja gitu tinggal siksaan aja nah itu ya iya abad al-abidin ya karena tempat keserangan mereka ya di dunia aja makanya adunnya si jendul mu'min wajan natul kafir dunia itu penjaranya bagi orang mu'min ya kenapa disebut penjara ya di dunia ini adalah tempat beramalnya yang dilarang dilarang yang dikerjakan dikerjakan gitu makanya dunia bagi orang islam dan penjara bagi orang kafir eh kebalik-kebalik dunia penjaranya bagi orang adunnya si jendul mu'min penjaranya bagi orang mu'min dan surganya bagi orang kafir ya makanya orang kafir leha-leha ya bodo amat di dunia karena ya memang surganya mereka disini justru malah kita kasihan kalau misalkan orang kafir di dunia udah melarat ya kan ini ya udah terhina di dunia melarat jadi gelandangan ditambah nanti di akhirat sengsara lagi gitu lebih parah makanya ya udah fitrah rata-rata orang muslim itu ya meskipun ada yang punya tapi rata-rata terutama di Indonesia ya Indonesia itu kan banyak yang ibaratnya ekonominya kecukupan bahkan kurang bahkan kekurangan ekonominya ya udah fitrah karena tempatnya di dunia ini sebagai beramal aja bukan tempat abadi nanti di surga tempat abadinya jadi kita gak usah heran lah kenapa orang kafir rata-rata di dunia itu orang punya punya mobil segala macam punya rumah punya toko ya gak usah heran oke terus orang Islam maknanya balik lagi ke sini ke temanya berarti selain Islam itu tidak wajib berpuasa kalau toh berpuasa gak dapat pahala oke terus wal buluhu balik wal aklu balik dan berakal makanya kalau tas naskah yang lain itu bahasanya mukalaf balik balik berakal itu mukalaf balik kapan usia balik laki-laki yaitu berapa 14 masuk 15 ya 14 tahun masuk 15 tahun itu apa namanya balik nya orang laki-laki ya kalau perempuan itu sit apa tisah ya 9 tahun ya kalau perempuan itu 9 9 tahun nah jadi baliknya orang laki-laki itu 14 masuk 15 tahun atau sudah mimpi ya umur 14 tapi sudah mimpi mimpi basah maksudnya junub ya sudah berarti dia sudah balik kalau misalkan belum 14 tahun belum mimpi ya berarti 15 maknanya maksimalnya 15 minimalnya maksudnya iya jadi umur 15 itu sudah balik kemudian kalau perempuan itu 9 tahun ya 9 tahun sudah balik makanya rata-rata kenapa orang nikah itu pasti tua suaminya rata-rata ya meskipun ada yang tua istrinya tapi rata-rata kenapa kok tua suaminya ya tadi karena dari jarak Vicky aja udah kelihatan kan laki-laki baliknya baru umur 14 masuk 15 tahun sedangkan perempuan balik 9 tahun udah berapa itu jaraknya 5 tahun kan 5 tahun 6 tahun jadi Vicky aja sudah mengajarkan seperti itu makanya gak heran kita kan mayoritas di Indonesia nikah pasti rata-rata tua suaminya gitu meskipun ada sebagian yang tua istrinya karena ya sudah fitrah kenapa karena ya laki-laki umur 9 tahun itu ya kayak masih anak kecil gitu iya masih mainan ibaratnya belum nalar lah kalau bahasa jawanya belum nalar apa-apa belum nalar nah tapi kalau perempuan 9 tahun itu udah nalar gitu apalagi sudah SD sudah kelas 6 makanya waktu saya SD itu 2006 kelas 6 2006 kelulusan itu Masya Allah ya SD perempuan aja yaudah banyak yang gede-gede mereka ya banyak yang gede-gede mereka karena saya bilang ini ya gede-gede banget ini ceweknya ini padahal kita yang laki-laki biasa normal SD karena anak-anak kecil ini perempuannya kayak udah SMB gitu badan-badannya tadi berbandingannya ya makanya ya memang sudah fitrah lah ya lumrah kalau di Indonesia rata-rata nikah itu tua suaminya bahkan ya bagus gitu ya rekomendasinya gitu bahkan justru dianjurkan ya harus tua suaminya biar bisa bisa iya bisa mendidik istrinya iya kalau secara pikiran kita kan iya jangan kan tua iya kalau misalkan sederajat aja maksudnya umurnya sama itu pasti pasti ini omel-omelan ya gak ada yang mau ngalah ibaratnya ya omel-omelan apalagi yang dibawah istrinya umurnya udah dibawah istrinya umurnya kemudian ekonominya juga dibawah istrinya aduh kacau kalau misalkan bisa bertahan ya Masya Allah itu Masya Allah banget ya makanya kalau kata ya rata-rata lah ya pasti orang tua bilang kalau bisa cari istri yang dibawah kamu ya dibawah kita jangan sampai kita yang disetir sama istri bahaya hilang derajat seorang suami hilang jadinya kalau istrinya lebih kaya tapi ya mudah-mudahan enggak lah ya Insya Allah kemudian itu syarat puasa kemudian yang terakhir jadi berakal berakal dulu berakal maknanya waras tidak menjenun kalau gila ya berarti enggak wajib puasa mana ada orang gila wajib puasa enggak ada jadi Islam itu indah maknanya sudah diatur sudah diatur mana-mana yang wajib puasa mana-mana yang tidak wajib puasa meskipun agama Islam tapi kalau dia gila ya berarti enggak wajib untuk berpuasa oke kemudian yang terakhir syarat yang wajib berpuasa adalah kudroh kudroh itu ala sum mampu untuk puasa ya mampu untuk berpuasa maknanya kalau misalkan sudah tua ya sudah tua bangka sudah ibaratnya umur 90 tahun 80 tahun nah ini kalau misalkan sudah tidak kuat untuk berpuasa nanti ada dibahas ya namanya orang yang mu'jiz ya sheikh mu'jiz ya itu udah orang tua enggak enggak mampu ya berarti ini nanti tidak wajib berpuasa nah sebagai gantinya nanti dibahas di belakang ya sebagai gantinya diganti satu hari satu mud ya gantiannya satu hari satu mud ya umun muddun ya satu hari satu mud satu mud itu kurang lebih tujuh ons ya tujuh ons beras ya tujuh ons beras jadi kalau mamanya kita masih punya mbah baik mbah laki-laki ataupun perempuan dari ibu atau bapak ya dilihat kalau misalkan sudah umur 80 tahun 90 tahun kok enggak mampu untuk puasa ya enggak wajib gitu jangan dipaksa ya kan wajib puasa Ramadan nanti kalau tiba-tiba enggak kuat tengah hari meninggal kan kacau ya kan udah ini jadi islam itu indah maknanya sudah diatur oleh agama oleh fikir sudah diatur ya ada ruksoh ada keringanan kalau misalkan udah tua bangka ya enggak kuat yaudah berarti enggak usah puasa nah tapi sebagai gantinya dikodok enggak usah enggak enggak dikodok gitu enggak dikodok ada pembahasan tapi diganti setiap hari satu mud ya sehari satu mud satu mud itu sama dengan tujuh ons beras tujuh ons beras oke ya terus nah ini ya jadi ada empat syarat yang wajib berpuasa nah diulangi yang pertama apa islam yang pertama islam mananya selain islam ini enggak wajib nah tapi digaris bawahi kalau murtad kalau murtad tetap wajib puasa ya kalau murtad tetap wajib puasa kenapa karena aslinya kan dia islam aslinya dia islam hanya saja dia murtad ya nanti jadi dia tetap ada kewajiban mengkodok mengkodok selama dia murtad semua itu wajib mengkodok semua nanti ada dibahas di nah disini juga ada faya jibu alih asum liin liin kido eh liin ikodi sababihi fi hakihi li wujubil kodok alihi in ada lil islam jadi orang murtad ya nanti itu tetap kewajiban dia semua kodok contoh begini dia murtad ada orang murtad tahun 2023 contoh dari januari dia murtad eh alhamdulillah dapat hidayah januari 2024 dia masuk islam lagi kembali lagi masuk islam ya berarti kan setahun pas ya kan setahun pas nah selama setahun itu dia wajib mengkodok iya baik sholat puasa zakat itu semuanya wajib dikodok nah jadi orang murtad itu gak ada bukan berarti bebas bukan justru murtad itu malah berat ya malah berat karena wajib semuanya kodok ya berarti bayangin aja wajib kodok sholat selama setahun kemudian wajib kodok puasa bulan ramadhan kurang lebih 30 hari ya kan kemudian wajib kodok zakatnya zakat fitrahnya jadi semua wajib kodok ketika dia masuk islam lagi jadi bukan berarti ah na'udzubillah ya ada orang berpandangan aduh murtadullah na'udzubillah nanti mau kiamat baru masuk islam lagi na'udzubillah menjalik ya gak tetep justru malah dosanya yang besar itu ya orang murtad itu kenapa karena dia sudah islam murtad na'udzubillah menjalik gitu jadi bagi yang murtad mamanya ada na'udzubillah ya kalau toh seandainya ada dari keluarga kita ya tetep kita wajib memberitahu mereka bahwasannya tetep kewajiban mengkodok gitu ya kalau mamanya katakan yang murtadnya 4 tahun ya wajib mengkodok sholat 4 tahun wajib mengkodok puasa 4 kali ya kan kalau 4 tahun zakat juga 4 kali gitu nah dikalikan aja tetotalin berarti ya ditotalin kalau 30 30 kali 4 120 hari wajib puasa itu ya puasa remadah doang kalau belum sholatnya sholatnya sehari 5 kali ya sehari 5 kali Masya Allah ya kita sehari gak sholat aja besoknya mau kodok kudu agak-agak males ya kan gimana yang udah bertahun-tahun alhamdulillah murtad jadi murtad itu tetap wajib wajib mengkodok jadi dulangi syarat wajibnya puasa pertama Islam termasuk orang murtad juga masuk kemudian apa balik balik kemananya berarti kalau belum balik ya belum wajib berarti kalau laki-laki di bawah 14 tahun umur 13 umur 12 lulus SD tapi tetap dididik untuk berpuasa dulu termasuk kita semua jaman-jaman kita waktu kecil kan pasti dimarahin kalau gak puasa apalagi udah lulus SD kelas 1 SMP kadang udah dipukul puasa udah gede gak puasa Masya Allah didikan orang-orang jaman kita terdahulu itu kuat ya kita bisa bayangin lah dibandingkan jaman didikan orang tua sekarang orang tua sekarang orang tua anaknya gak puasa bahkan ya ada orang tuanya yang mengajarkan gak puasa di hadapan anaknya gitu ya jaman sekarang kan puasa Ramadan tapi malah orang tuanya mengajarkan gak puasa di depan anaknya ini keliru ya makanya bahagialah kita ya sama orang tua kita yang udah mendidik kita lah ibaratnya dengan meskipun keras gitu kan kita dulu kan gak ngaji aja jadi sabet ya dulu jaman-jaman kita ya kan waktu asar maghrib dicari dimushallah gak ada cari tepeh gak ada habis kita pulang dipukulin dimarahin kalau jaman sekarang ya masya Allah ya ibaratnya kalau gak ada kesadaran dari orang tuanya itu gak akan mikir kesana bahkan maafnya ngomong banyak sekali anak jaman sekarang main-main itu yang dibiarin gitu ya gak paham agaman dibiarin ini suatu kekeliruan oke baik terus yang selanjutnya nomor tiga berakal berakal atau mukalaf tadilah balik berakal mukalaf kemudian yang keempat mampu untuk berpuasa ini ya jadi ya syarat wajib puasa ini ada ada empat islam balik berakal kemudian mampu untuk berpuasa nah tadi mampu untuk berpuasa maknanya kalau belum kakek-kakek belum nenek-nenek belum tua umurnya katakanlah masih empat puluh tahun masih lima puluh tahun kok dia gak mampu berpuasa di 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 tahun itu mamanya di tahun 2024 dia gak mampu berpuasa katakanlah karena sakit mungkin ya kata dokter kalau puasa malah nambah sakit nanti ya udah ada anjuran dari dokter seperti itu yaudah berarti dia wajib konto ya wajib mengkonto gitu ya oke sampai sini ada pertanyaan silahkan yang ingin bertanya tentang syarat wajibnya puasa silahkan eh oh iya barangkali dari penonton ya masya Allah ada yang ingin bertanya silahkan cukup oke cukup yang disini silahkan bapak-bapak ustad gak ada ayo sadidit apa sadidit oh cukup gak apa-apa ini ya kita berbagi ilm ya ta'alumal ilm ya baik kalau tidak ada kita lanjutkan satu bab lagi ya tentang fardunya tentang fardu-fardu puasa oke sekarang tentang fardu-fardunya puasa kalau tadi syarat yang harus berpuasa syarat wajib puasa nah kalau sekarang fardu-fardunya fardu-fardu puasa apa aja sih ini ada empat ahaduha an-niyatu yang pertama adalah niat nah niat ini ya niat ini penting niatnya dimana di dalam hati boleh ya jadi muktarinan ya maknanya di bukan muktaronan maksudnya inilah salah satu niat yang gak berbarengan dengan ya waktu ini ya waktu puasanya karena kalau kita mazhab syafi wajib tabyid kalau disini fa'ingka nasomu fardun karomadun au nazlon falabud damin iko iniyat laylan nah kalau puasanya fardu seperti bulan romadun atau puasa nazar kan puasa nazar juga wajib puasa nazar itu puasa janji contohnya begini saya nazar mau puasa nanti kalau misalkan iya Indonesia juara gitu ya kan ya oke bener Indonesia juara ya berarti wajib bagi dia puasa puasa nazar ya ditentuin satu hari yaudah berarti satu hari kalau wajib puasanya berarti harus menjatuhkan niat pada malam hari ya kayak kita lah biasanya kan habis raveh ya kan gitu ya kalau romadun ya habis raveh nama itu sama godin anada'i fardishari romaduni hadis sanati padulai ta'ala ya wajib menyebutkan puasa romadun ya makanya yaudah bener itu pada malam hari kita habis raveh itu udah bener ya apa namanya harus ada romadunnya gak cukup cuman nawaitu sumahodin fardulillah ta'ala nah ini gak cukup kenapa karena gak disebut romadunnya begitu juga nazar kalau misalkan eh malamnya bener Indonesia juara ya berarti malam itu harus niat ya kan ya Allah aku niat puasa nazar untuk besok gitu ya berarti pada malam harinya itu harus niat gitu ya ya Allah aku niat puasa nazar untuk besok hari nah harus disebutin nazar ya nazar dari Indonesia juara udah jelas kan nazar dari Indonesia juara udah maka wajib untuk niat pada malam hari kok lupa mbak-mbaknya pagi subuh-subuh udah azan subuh ya jadi batas niat malam itu kapan ya sampai sebelum subuh ya sampai sebelum subuh kalau misalkan udah subuh udah azan subuh kok kita lupa belum niat pada malam hari ya berarti gak gak sah puasanya gitu ya puasanya tidak tidak sah makanya nanti ada disini pembahasan untuk kehati-hatian ya kita diperbolehkan untuk taklit ya taklit kepada imam imam siapa Hanafi ya Hanafi atau maliki yang memperbolehkan puasa selama satu bulan niat puasa selama satu bulan itu untuk jaga-jaga ikhtiat bahasanya kalau dalam fikir ikhtiat ikhtiat itu jaga-jaga nah itu kalau disini niatnya ya nawaitu sawmahodin anada'i fardi syahri atau gak pake syahri gak apa-apa anada'i fardi romadon hadisanati nilai ta'ala ya itu ya niatnya sama lah seperti yang sendiri baca pada malam hari ketika habis habis terawih gitu ya jadi harus dibasang niat maknanya kalau misalkan kita gak ada taklit gak ada apa azan subuh bangun-bangun azan subuh biasanya kan kita pernah juga termasuk saya sendiri pernah waktu itu azan subuh waktu tahun berapa itu ya gak niat yaudah kodok jadinya karena capek malam hari habis terawih langsung tidur lupa niat sampai bangun subuh ya belum belum niat azan subuh maksudnya sampai azan subuh belum niat yaudah berarti puasanya gak sah tapi wajib wajib menahan wajib menahan kayak orang puasa gitu jadinya kan rugi ya wajib menahan tapi gak puasa maksudnya gak masuk dalam kategori hitungan puasa gitu kenapa gak ada niat pada malam hari nah itu bedanya kalau puasa fardu kalau puasa sunnah itu boleh batasnya kapan sampai sebelum zuhur ya sampai sebelum zuhur ya sampai kalau bahasanya itu apa namanya zawalusyams ya sampai matahari ya intinya sebelum zuhur lah ya sampai sebelum zuhur katakanlah setengah jam lah setengah jam sebelum zuhur itu boleh karena waktu itu Rasulullah ya pernah kurang lebih ya artinya hadisnya itu wajib Aisyah apakah hari ini ada makanan jawab Aisyah wah Rasulullah belum ada makanan ya sudah kalau hari ini kalau begitu saya niat puasa nah itu ya jadi kalau puasa sunnah itu boleh niat batasnya kapan sampai sebelum zuhur kalau puasa sunnah tapi kalau puasa fardu baik itu romadun nazar nah maka wajib untuk niat pada malam hari itu ya bedanya termasuk kodok kalau mau kodok puasa romadun malamnya wajib untuk niat namanya kita punya punya utang punya utang punya utang dua hari puasa romadun tahun kemarin berarti besok mau puasa berarti malam ini harus niat ya Allah aku niat kodok puasa romadun dah ya Allah aku niat kodok puasa romadun yang kemarin boleh ditambahin ya Allah aku niat puasa kodok romadun yang kemarin jadi besoknya baru sah puasa kodok romadunnya tapi kalau malamnya gak ada niat kodok puasa romadun tiba-tiba besoknya puasa kodok romadun maka tidak sah gitu tidak tidak sah jadi mudah lah gampang jadi intinya kalau puasa romadun eh puasa fardu puasa fardu itu harus niat pada malam hari tapi kalau puasa sunah itu batasnya sampai sebelum zuhur ya seperti itu ya oke ini masalah masalah niat ya disini juga ada walau nasih an niat an niat alailan watola alfajru wawwanasin lam yusab laudhani kalnyaum lakin nyajib wali alimsak liayatan lihirmati lihormatil wakti imam malik yang memperbolehkan kalau kita sunnah hukumnya ya sebelum jawal kan bener disini ada pembahasannya ya jadi kalau misalkan ada orang lupa niat pada malam hari dan azan subuh azan subuh dia baru ingat astagfirullah belum niat puasa tadi malam maka gak dihitung hari itu gak dihitung hari itu berarti maknanya wajib kok lakin gak dihitung puasa wajib menahan gitu wajib menahan jadi rugi jadinya kalau ada pertanyaan ustad kan udah gak dihitung puasa nih ustad boleh gak kita buka gitu makanya mas danilin bertanya seperti itu yang dalam hatinya ya tadi kalau misalkan mau buka mau jebol jangan dihadapan orang maknanya kita sendirilah maknanya ngumpet di kamarkah dimana gitu yang penting jangan usahakan jangan ada yang tau jangan liat gitu maksudnya jangan sampai keluarga kita atau orang lain liat kita gak enak kan kesannya udah bangkotan udah tua puasa gitu ya enggak ya ini ya jadi makanya disunahkan pada awal puasa ya tadi yang udah dibahas di awal ya sunah kalau kita masjid kita musyafi'i itu awal awal malam hari mamanya besok nih besok baru dihitung satu ramadhan maka malamnya itu sunah untuk puasa semuanya ya Allah aku niat puasa ramadhan ataupun ya Allah aku niat puasa selama ramadhan satu bulan full nah itu sunah hukumnya gitu ya sunah nah oke tapi kalau puasa sunah ya walah yajibu atabjidu finaflisum kalau puasa sunah itu gak wajib tabjid yang tadi sudah dibahas kalau puasa sunah gak wajib tabjid maknanya seperti tadi kalau misalkan jam sembilan belum ada makanan yaudah niat puasa aja yang penting batasnya sebelum jawab halus syams sebelum zuhur lah kalau misalkan udah zuhur ya gak bisa gitu maknanya azan zuhur baru ingat astagfirullahaladzim saya belum niat puasa Senin Kamis nih niat dulu lah maka gak sah gitu gak sah gak dihitung yaudah buka aja gitu oke baik ini yang pertama nih niat oke gak apa-apa ya lama ya yang kedua yang kedua fardu puasa menahan dari makan dan minum udah jelas lah ya menahan dari makan dan minum meskipun sedikit makan dan minum ketika sengaja poinnya ya ketika sengaja jadi namanya sengaja baik makannya seupil sedikit gitu sedikit banget tapi karena sengaja puasanya bah total gitu tapi beda beda lain cerita beda kasus fa'in akala nasian au jahilan lam yuftir inkana koribun inkana koribu ahdin bil islami au nasya'aba'i dan anil ulama'i ya tapi kalau dia makan dalam keadaan lupa ya poinnya lupa kemudian atau gak tahu jahil ya mananya itu belum tahu hukumnya ternyata katakanlah baru masuk islam ataupun hidupnya di tengah hutan ya kan gak tahu hukumnya kalau misalkan puasa itu makan minum batal ketika sengaja meskipun sedikit tapi dia gak tahu karena mungkin jauh daripada ulama ya hidupnya di hutan gitu maka kalau seperti ini itu tidak batal tapi dilihat disini nasian lupanya seberapa jadi poin lupa itu ya sebatas lupanya contoh lagi lagi ngunyah ya kan lagi ngunyah lagi ngunyah nasi lauknya ikan ayam gitu kan lagi ngunyah ngunyah pangginya eh masih dikunyah ingat astagfirullah timpuasa makanya jangan ditelen harus dilepeh harus dibuang gitu ya jadi disitu batas batas lupanya kalau misalkan udah ketelen baru ingat astagfirullah timpuasa itu berarti rejeki ya rejeki ataupun habis minum ya habis minum segelas setelah selesai minum baru ingat astagfirullah timpuasa mungkin mas danil karena driver lelah habis nyupir ada minum di belakang aku gelas minum setelah minum habis satu gelas lumayan baru ingat astagfirullah timpuasa lupa kalau sebatas itu baru rezeki tapi kalau misalkan baru baru ngunyah ataupun baru neguk belum ditelen ingat astagfirullah timpuasa maka wajib wajib dibuang wajib dilepeh wajib dibuang yang ada di mulut tadi itu jangan lagi makan lagi ngunyah ingat astagfirullah timpuasa telan dulu kalau seperti itu batal ataupun minum tadi masih di mulut belum ditelen ingat apa namanya astagfirullah timpuasa diminum dulu ditelen dulu nah berarti batal kalau seperti itu jadi ada batasnya kapan lupanya itu jadi kalau misalkan masih mengunyah lagi ngunyah makanan kok ingat ya jangan ditelen karena kalau ditelen batal tapi kalau sudah terlanjur ke telan baru ingat baru tidak batal itu yang dinamakan lencegi oke baik sampai sini mungkin ada pertanyaan baru dua ini insya Allah yang duanya nanti di next time karena apa namanya lumayan nih lumayan cukup panjang ada pertanyaan gak ada mas Daniel gak ada kalau gak ada ya berarti masih ada waktu 4 menit lagi ya selesaikan dulu lah ini ada dua lagi oke kemudian yang ketiga wassalisu al-jima'u wah ini mas Daniel lagi nih ya wassalisu al-jima'u al-amidan ya yang ketiga ini yang membatakan puasa adalah jima' jima' itu bersetubuh ya tapi al-amidan secara sengaja tapi kira-kira ada gak sengaja ini iya 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 wa'amal jima'u nasian fakal akli nasian tapi kalau misalkan jima'nya gak sengaja bersetubuhnya gak sengaja ya berarti sebagaimana hukumnya puasa ya aduh iya oke jadi ya kalau toh misalkan ada ya kalau misalkan baru mulai ya baru mulai inget ya jangan dilanjut sama kayak minum tadi minum atau makan ya kan ya katakanlah baru mas Daniel baru bercumbu ini ya eh inget ya inget puasa yaudah berarti jangan diteruskan gitu tapi kalau misalkan udah selesai kalau udah selesai baru inget astaghfirullah tim puasa ini ya berarti rejeki tapi ini inget di siang hari ya di siang hari tapi kalau malam hari ya gak gak apa-apa kalau malam hari ya gas pol aja gitu ya ini maksudnya ketika waktu puasanya berarti dari habis subuh sampai maghrib gitu ya sampai azan maghrib dari azan subuh sampai azan maghrib kalau malam hari bersetubuh ya silahkan monggo karena gak dianggap maksudnya gak dihitung maksudnya apa namanya tetap gak ada pengaruhnya gitu kalau malam malam hari biasanya mungkin kan mas Daniel lebih sahur subuh subuh ngantuk lagi tiduran pula sama istrinya ya contoh kalau misalkan lupa gak apa-apa tapi tadi ingatnya ya kalau misalkan masih ini ya harus dijauhi karena nanti ada kafarohnya kalau jimat secara sengaja ini ada ada kafarohnya berat kemudian yang keempat yang keempat ini adalah sengaja muntah nah tapi yang keempat ini adalah sengaja muntah maknanya gak pengen muntah dimuntah-muntahin gitu gak pengen muntah jarinya masuk ke mulut biar oh ternyata muntah beneran maka kalau seperti itu batal tapi kalau misalkan mabok naik mobil mabok itu gak muntah dia maka gak gak batal gitu ya gak batal jadi yang yang batal disini aja menyengaja muntah termasuk dalam keadaan maboknya nyium alkohol dia memang adatnya kalau dia nyium alkohol itu muntah eh dia sengaja lagi puasa Ramadan nyium alkohol akhirnya kan berarti itu kan ada unsur sengaja kalau seperti itu berarti batal intinya ada ada unsur yang menyengaja untuk muntah maka hukumnya batal gitu ya tapi kalau misalkan tadi naik kapal kok puyeng pengen muntah terus dia muntah ya gak apa-apa ataupun naik bis ya kan lagi naik bis umumnya gak muntah dia muntah nah ini berarti gak gak apa-apa gitu ya intinya jangan disengaja untuk muntah kalau disengaja untuk muntah maka batal ya mainan ya ternyata muntah beneran nah maka kalau seperti itu batal gitu ya oke ya sampai sini dulu lah nanti next time lanjut perkara-perkara yang membatalkan puasa oke kalau tadi ini apa namanya fardu-fardunya puasa yang pertama apa niat ya niat yang kedua menahan dari makan dan minum yang ketiga menahan dari jima yang keempat menyengaja ya menyengaja muntah kalau seperti itu batal baik ada pertanyaan sebelum ditutup dari penonton mungkin gak ada ya gak ada yang nonton ya sedih kali ya hei cukup ya semoga 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 sebab kita saling belajar mengajar ilmu sharing-sharing ilmu Allah SWT berikan hidayah khususnya keluarga kita dimudahkan rezekinya oleh Allah orang tua kita disehatkan ya dilancarkan rezekinya ekonominya yang sakit ya semoga Allah SWT cepat sembuhkan hei terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati